Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Terapi syari sesuai sunnah nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwano 44 Yogyakarta, telpon 0823-1347-7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asyik, telpon 0813-2846-4314. Terima kasih. Sama masyarakat, saya kan selalu ikut ronda, kalau pas saya nggak ronda itu nggak aman itu. Tapi pas saya ronda, aman. Mas Panto nggak ronda, nggak aman. Kalau mas Panto ronda, berarti yang sering ngambil-ngambil siapa mas? Saya berarti ya. Pantesan itu kok kemarin. Tapi itu bagus malam. Saya itu nggak ngambil, saya itu cuma ngambil, tapi bilangnya sama yang punya, nanti setelah terjual. Jadi memanfaatkan situasi, besok kalau tidak terjual, uangnya dikembalikan kepada yang punya? Ya nggak, bagi hasil. Mas Panto itu ngambil, tapi bagi hasil. Bagi hasil. Misalnya Pak, Pak Setiawan punya rumah, punya hampur. Pura-pura Pak Setiawan tidur. Saya ambil, ya kan nggak tahu. Terus dijual. Terus ke rumah Pak Setiawan lagi. Terus ke rumah. Bila gimana? Pak, ini ada rejeki buat kamu. Terima kasih Mas Panto. Setelah itu sudah digunakan untuk beli apa-apa. Itu uangnya Sampian kemarin. Saya habis, jual HP-nya Sampian. Berarti mencuri berbasis bagi hasil. Bagi hasil. Bagus, 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 bagus. Bagus. Ya ide yang bagus. Cemerlang. Cemerlang ini belum lagi. Belum lagi. Gagasannya kok, visioner. Visioner. Kalau punya masukan, mencuri-mencuri itu, gimana caranya? Biar nggak ketahuin, pernah tersusunan nggak? Ya ketahuan pun nggak masalah, tapi biar eksis. Sebelum menyolong, itu update status. Iya, gimana? Malam ini. Saksikan live mencuri. Live streaming mencuri. Misalnya mana dulu, Mas? Itu kan bagus. Saksikan live perform. Pencurian. Itu kan bagus banget. Kayak gitu-gitu. Kemarin kan, kemarin itu lho Pak Bos. Ya kemarin kan nyuri. Saya kan nggak pernah masuk TV. Di situ ada CCTV saja juga. Terus? Ketangkep kok. Nah, nyuri-nyuri. Tepat kayak gitu ya nggak boleh. Nggak boleh. Ya jangan nyolong lah intinya itu. Orang itu kan nggak baik kalau mencuri itu. Ya, itu bagus itu Pak Setiawan itu nasih hati bagus. Udah berhenti kamu itu mencurinya. Itu kan nggak bagus ya Pak. Ya. Paling orang nggak mencuri lah. Apa itu? Minim merampok lah. Nah, bagus gue. Jauh nggak. Maksudnya berhenti total gitu. Hmm. Kan kerja yang halal kan. Eh. Tanya. Itu loh Mas Santo. Nah, ini apalagi kan ini kita di... Apa ya? Dalam kehidupan itu harus menggapai kemenangan. Nah. Ya, misalnya pas Tomadon ya bagaimana nanti menggapai kemenangan itu biar apa ya, kuasanya itu mendapat apa ya, juga hikmah. Hikmah. Hikmah mendapat apa manfaat. Manfaat. Dalam keseharian juga kita harus menggapai kemenangan. Menahan apa nafsu kita. Nah, gitu. Gimana? Mau berhenti nggak itu? Mau berhenti. Saya ingin yang di... Tapi nanti kalau saya mengikuti ajaran Pak Siti Awal itu nanti tenang hidup saya ya. Jangan ajaran saya. Saya nanti dikira dari aliran. Usulan. 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 Usulan sepatu. Usulan sepatu. Usulan sepatu. Ini apa itu? Untung nggak tersingat. Jadi usulan sepatu itu. Resetan dari sol sepatu. Iya. Wah, kok lucu. Bagus ini. Itu Pak Iban datang. Pak Iban atau Mas Iban. Enaknya Pak atau Mas? Lagi nyari usulan. Oh, ya. Bagus. Pak Iban kira Ari Lasso. Ternyata cuma Lasso. Aku udah bilang. Itu anak-anak. Anak-anak gimana anak-anakmu? Anak-anak ini? Anak-anak ini? Anak-anak ini? Iya, kalau Yanti ingin seperti itu. Aku udah bilang. Ini anak. Anak-anak. Ini paserta audisi. Anak-anak kasih komentar. Gimana menurut Mas Akan aku bisa menjawab ini? Aku udah bilang. Bagus. Kalau gitu kita rehat sesenang. Ini kata cerah. Perpaduan. Jadi siapa coba? Ini siapa? Ini Manut. Jadi siapa yang mana? Manut deru atau buah? Manut lele. Jadi siapa? Ini siapa? Amad Dhani. Kamad Dhani. Kamad Dhani. Kamad Dhani pilih elemenmu ya? Wah. Bagaimana penampilannya? Bagaimana penampilan Mas Fato? Karena Amad Dhani cuma geleng-geleng. Kalau itu cuma geleng-geleng. Karena nggak bagus. Karena Amad Dhani kan kalau nggak bagus. Gede-gede. Kayaknya Kamad Dhani baru ngeleng. Gede-gede. Ketawa-ketawa. Gimana lu Mas Anang? Ya aku udah bilang. Pak Arni. Kita lihat secara-cara. Selainnya sulit kalau ngomong sama ini. Terpatas. Kita lihat secara-cara. Jadi gitu. Dari mana? Wah itu saya tadi dari luar. Memang saya cuma mendengar perbincangan tadi itu. Yang ngertanya Mas Fato itu suruh mencuri. Jangan mencuri. Ya janganlah. Jangan mencuri agak dikurangi. Apa? Jambret. Wah. Ini penggunaan. Penggunaan jadi ngerapok gimana? Tapi kejahatan semua. Jangan. Karena jangan. Tapi hasilnya yang paling besar yang ngerapok atau yang jambret. Dipadukan. Kalau sepi jambret juga boleh. Karena pelaknya tinggi loh ini. Itu daftarnya gimana? Jadi kelihatan multi talent. Daftarnya gimana? Kalau jadi rampok atau jadi jambret. Kalau kelihatan multi tasking. Ini loh. Pokoknya kita tuh ini kembali. Jangan yang jelek-jelek. Jangan yang jelek-jelek. Kita mendekati apa ini? Istilahnya setelah Ramadan. Kita harus menggapai kemenangan. Bagaimana puasa-puasa. Misalnya pas Ramadan. Puasa ini bisa. Istilahnya apa ya? Ada gunanya. Ada manfaatnya. Itu maksudnya apa? Hari-hari biasa ya lebih baik. Maksudnya menggapai kemenangan itu apa maksudnya? Maksudnya menggapai kemenangan ini dalam kehidupan kita mesti memberi hasil. Kalau puasa ya kita menggapai kemenangan dengan kita bisa menahan nafsu. Terus kita bisa ibadah meningkat. Setelah itu naik puasa. Pas Ramadan. Aik orang ya. Bagaimanapun kita seharian bisa menahan nafsu. Oh berarti kita menang terhadap nafsu kita sendiri itu. Tapi saya harap paham. Belum paham. Nah nanti kita tanya ustadz aja. Iya kita kesana. Iya tapi memang harus kayak gitu. Gimana sih teman-teman? Coba kamu ginian pinjam punya mas Manto Pak. Gimana? Lebih hano itu loh. Mantap itu loh mas. Iya ini saya punya teman ini ustadz yang paham tentang itu kita ke tempatnya. Kita kesana. Saya kesana dulu aja mas. Wut kapan-kapan nanti. Saya nanti ada acara gak ikut dulu ya. Nanti tolong di broadcast ke saya tentang ilmu-ilmu yang didapat dari Pak Ustadz. Saya nanti kesana ya. Iya. Hati-hati. Kita kesana saja sekarang aja. Terima kasih. Sekarang aja. Oke oke oke. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Sukses. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh sopih. Sopih. Tadi aku sempat WA di jalan itu tadi katanya sudah ditunggu. Ustadz. Wah lucu. Enggak mungkin. Oh gak mungkin. Ya mungkin beliau masih perjalanan juga. Tadi kan sudah saya mau ke tempat Pak Ustadz. Yaudah nanti tak tunggu gitu. Saya juga baru ngisi mungkin beliau lagi untuk pergi ke sini. Kehajian. Oh ini sudah dekat lagi katanya sudah. Paling berapa menit lagi sampai sini mas. Tadi saya telepon kan. Oh ini. Tadi saya telepon Pak Ustadz. Pas saya telepon. Telepon Pak Ustadz. Ya iya iya lah. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Wah ini sudah dapet di depan lah. Saya duduk di situ boleh. Waalaikumsalam Ustadz. Masalah. Nah ini. Assalamualaikum. Buka Buka Ustadz. Ustadz. Ini malah kita di tempatnya Ustadz ya. Buka ya di sini. Maaf ini malah tadi kita. Enggak ada orang. Tak kira Pak Ustadz sudah di sini. Saya maaf. Soalnya jadi terlambat. Pak vokasnya kosong juga Pak Ustadz. Waw. Antagram Anta di belakang lah ya. Belakangnya habis gitu sih. Iya kalau matamu langsung bongkanya kulkas, dapur, dapur. Tanpa izin langsung tante-tante. Di belakangnya kapokannya orang buka-buka. Wanto itu gitu. Bukan hanya buka-bukaan tempat makanan. Buka-buka. Itu. Itu. Enggak lagi sini-sini uang nih. Pak Ustadz pernah bilang. Anggap aja rumah sendiri. Nah itu. Nah itu. Dianggap rumah sendiri rumah Wanto. Tuh. Kalau kemarin mau tanya-tanya apa ya. Kalau kemarin tadi. Kita tuh mau tanya-tanya. Saking rendahkan perjalanan ini. Jauh ya. Jauh banget. Saat anak-anaknya ganti hari itu loh. Rumahnya kok jauh-jauh Pak Ustadz. Rumahnya apa? Rumahnya Pak Ustadz yang dekat-dekat sama kita. Beli yang tempat kita. Dekat kita. Itu loh. Mas Fanto dimana? Saya di Keladar. Saya yang bantul. Bantul kota. Beli tiga aja. Terus tadi mana tengah? Ternyata kan Mas Lantau. Mas Lantau yang pindah aja. Oh besok. Kalau saya pindah di rumahnya Pak Ustadz. Nanti saya dimarahin mertua saya. Kenapa? Masih nunut mertua. Oh ya saya mertuanya pindah itu. Tapi bagus tadi ikut mertua. Mertuanya itu ikut mertuanya juga. Tuhan tujuh turunan. Tuhan tujuh turunan itu. Tuhan tujuh turunan itu. Tuhan tujuh turunan itu. Akrak. Jadi tujuh lantai itu saat mertua satu. Mertua dua. Dan kamar mandirnya tidak ada pralonnya. Tuhan tujuh turunan itu. Tuhan tujuh turunan itu. Ya kadang kalau Pak Semua Idul Fitri itu kan kadang menggapai kemenangan itu gimana. Tapi keseharian juga kadang menggapai kemenangan itu gimana. Secara umum mungkin ya. Termasuk mungkin ya Pak Idul Fitri itu secara umum ya. Itu kegapun. Orang lomba bertanding yang ingin menang. Jadi sampai di dalam Islam itu. Melakukan kebaikan pun diistilahkan dengan Fas Tabi Qul Khairul. Berlomba-lomba lah melakukan kebaikan. Karena Pak waktunya terbatas. Tapi ada sejumlah tugas wajibat yang harus dilakukan. Maka harus berlomba-lomba. Tadi berapa monet yang melakukan yang pokoknya. Karena nanti harus ada tanggung jawabnya. Maka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Yang kita inginkan dalam perlombaan itu kemenangan. Kemenangan itu di lembah saya yang lain berhasil sukses. Misalnya kayak Mas Wan. Dibandingkan Mas Wanto. Ini kira-kira orang sukses. Yang orang sukses siap. Sukses. 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 Sukses Pak Setiawan Mas. Bantu bangga dengan saya. Kok bisa sukses, bisa berhasil. Itu sebabnya apa-apa. Ada sebabnya yang mengantarkan pada kesuksesan. Kenapa ini yang disebut menggapai kemenangan di sini. Maka agama ini mengajarkan. Ya. Kepada kita bagaimana agar menang. Bagaimana berhasil. Bagaimana sukses. Nah, ada ilustrasinya. Walaupun ini gambaran ini bukan satu-satunya. Ini ada dicotoh. Contoh itu tidak berarti hanya terbatas di contoh itu. Bisa diterapkan pada yang lain. Misalnya, di surat Al-Anfa layar 45 sampai 47. Itu dikasih contoh kasusnya perang. Perang fisik militer. Agar mudah nanti itu memahami masalah kemenangan tadi. Misalnya perang itu kan saya kemenang sopoh. Ya, saya kemenang sopoh. Maka dikasih contoh perang disana. Ila lakitum fiatan fasidu. Kalau kamu bertemu dengan musuh, maka indah lah angkos sabat. Ini kunci pertama disebutkan di sabat. Sabat itu keteguhan. Jadi ketemu dengan musuh itu, kalau dalam contoh bukan peperangan, ketemu masalah. Ketemu masalah bagaimana agar berhasil, agar menang, bisa memenangkan masalah itu. Satu, hari sabat. Sabat itu keteguhan hati. Keteguhan hati itu kemampuan untuk tetap taat kepada perintah Allah dalam kondisi yang sulit. Dalam kondisi yang mudah, ingat tidak terlalu susah. Tapi dalam kondisi sulit, tetap taat pada perintah Allah. Misalnya, ya, di keadaan miskin, terangga pokok, banyak masalah, penuh penyakit, tetap pilih nindaki sholat, tetap bersyukur dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tetap melakukan apa-apa yang diperintahkan. Ini berat. Atau orang mungkin punya banyak problem rumah tangga, tapi bagaimana tetap taat pada perintah Allah dalam kehidupan rumah tangganya. Ini berat. Nah, yang dibutuhkan saat itu adalah sabat ya, teguh hati, menetapi perintah Allah dalam kondisi yang sulit. Karena di masa Rasul itu ya ada satu keadaan ini, kondisi yang berat itu membuat, biasanya yang buat orang itu mengalami keputusasa. Tumpukan-tumpukan masalah itu bisa membuat orang kemudian merasa putusasa. Ya, putusasa. Terus kayak gini urib kita, serasa urib. Dulu pas di Kalimantan sempat gitu. Minta doa sama orang tua. Bu, cuain saya nanti semoga sampai Kalimantan selamat. Yole, tak doakin ini Kalimantan, orang-orang popo. Terus kayak orang-orang popo. Sama-sama ibu ku juga tak memilih. Pakai dulu pembalap. Bu, saya mau balapan mohon doa restu. Dikasih. Yole, semoga nanti pas balapan ini orang-orang ngopo, tapi tidak tipe oh bagus itu dia dituntun itu pasti balam motor dituntun tapi ini salah benar mas bapak minta doakan maka kok tak doa ke selamat 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 sukses makanya yang jelas kejadian orang itu harus spesifik berarti gitu ya Teguh yang pertama terus apalagi Jadi Cerita di masa Rasul itu ada satu kewadah yang Berat sekali Jadi Apa namanya Para sahabat itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Tapi malah dicemoh Dicacimaki, dihina Disiksa, bahkan sebagian sampai dibunuh Oleh masyarakat pada saat Jiman Zahiliya Hampir putus asa Ya mengeluh kepada Nabi, ya Rasul Kenapa kau tidak doakan saja kepada Allah Agar kita ini menang, agar musuh itu kalah Agar kita ditinggikan Agar sobat ini Segera berhenti Nabi kemudian mengatakan Kenapa kalian tergesa-gesa Sebelum kalian mendapatkan sobat Lebih berat dari ini Sebagian dari mereka itu Ada yang sampai ditanam Di dalam tanah hidup-hidup Ada yang dibelah Ya kepalanya menjadi dua Digergaji Ada yang di Apa namanya Disisir dengan sisir Sampai terlupas kulit kepalanya Ya agar mereka Meninggalkan iman Tapi mereka tetap teguh Untuk iman dan taat Kepada perintah Allah Lalu kenapa kalian tergesa-gesa Ini gambaran keteguhan disini Seberat apapun Sesulit apapun Menjaga kebaikan hubungan kita Dengan Allah Nanti kita lanjut Dan Mas Iban yang akan mengantarkan Untuk ke komersial break Silahkan Mas Iban Ya silahkan Pemirsa semakin menarik Obrolan gila Tentang menggapai kemenangan Harap bersabar dulu Nanti kita akan kembali Setelah pesan-pesan berikutnya Pemirsa Kembali lagi Di obrolan yang sangat menarik Dengan tema Menggapai kemenangan Bersama Bapak Ustadz Sigrid Juliato Oke Monggo Pak Jadi ini latinan peninggu Sekarang mantap Oke lanjut lagi Tadi itu keteguhan hati Terus apa lagi Kemudian kedua Berzikirlah kepada Allah Sebanyak-banyaknya Keteguhan hati Kemudian kedua Banyak berzikir Kenapa banyak berzikir Dibutuhkan untuk menggapai kemenangan Karena Kemampuan untuk tetap Tadi membutuhkan Kekuatan hati Yang Apa namanya Yang selalu 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 ada harapan Maksudnya Orang kalau putus asa itu kan Hatinya sudah tidak punya harapan Nah Sementara berzikir kepada Allah Itu akan Memunculkan dan menguatkan harapan Terlebih dalam bentuk doa Karena doa itu Sungguhnya kita sedang menunggukan harapan Misalnya ya Allah Karuniakan kepada hamba Rizki Itu langsung muncul harapan Di pari Rizki Ya Allah berikan kepada hamba ilmu Lalu ada harapan Bahwa kita akan punya ilmu Nah Menumbuhkan harapan itu penting Masukkan harapan-harapan Kedilam diri kita Karena itu akan jadi motivasi Nah Maka banyak berzikir itu Semunyak Banyak Menumbuhkan harapan Kedilam hati kita Sehingga itu akan punya Peran sangat penting Untuk Mencapai kemenangan Gak mungkin orang menang Kecuali Orang itu Punya optimisme yang sangat tinggi Gak mungkin punya Ibn Muhammad SAW Sangat tinggi Kecuali dia punya harapan Yang sangat besar Dan harapan sangat besar itu Ditumbuhkan oleh aktivitas Berdikir dan berdoa Kepada Allah SWT Maka sepanjang sejarah Kita dapati Rasulullah Warah sahabat Para ulama Itu tidak pernah lepas Dari aktivitas berdikir Dari berdoa Karena itu akan menguatkan Betul harapan Terlebih harapan itu Kepada Zat yang maha berkuasa Kepada Allah SWT Kalau harapan itu Kepada makhluk Makhluk itu Kodohara waidiri Punya kelemahan Maka orang yang Menyandarkan harapannya Kepada harta Hartanya habis Meluntak itu Menyandarkan harapan Kepada kekuasaan Kekuasaan sudah Tidak dimiliki Meluam Maka sandarkan harapan itu Kepada penguasa Segalanya Yaitu Allah SWT Itu banyak Tidak Kemudian Di akhir Ayat 45 Tidak mengatakan La'alakubtuflikun Agar kalian Menang Jadi Ada jaminan Kemenangan Di situ Keteguhan hati Banyak berpikir Kepada Allah Tapi masih ditambah Kemudian pada Ayat berikutnya Wati Allah Warasullah Apa itu Taatlah kalian Kepada Allah Dan Rasulnya Jadi secara khusus Diungkapkan kembali Padahal dua Yang disebutkan tadi Sebetulnya Juga bagian dari Ketaatannya Tapi diungkapkan Kembali secara umum Taati Allah Dan Rasulnya Artinya Yang Kemudian kita lakukan Itu Tidak terbatasi Dalam bentuk Keteguhan hati Dan banyak berpikir Tapi dalam segala bentuk Amal yang lain Semua tempat Dimana kita berada Di setiap waktu Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapkan kita di sana Itu harus Dalam keadaan Taat kepada Berita Allah Ucapannya Tindakannya Sikap Berlakunya Harus taat Ya pada Al-Uzara Rasulnya Kemudian yang Kempat Walatana Zauh Fataf Saluh Watar Habariku Jangan Kalian Berbantah Bantahan Berbangkar Karena itu Akan Memecah Ya Persatuan Kalian Apa namanya Apa namanya Persatuan Jadi Jadi Bukan Persatuan Dalam arti Kesolitan Soliditas Itu akan Melemah Kemudian Watad Habari Hukum Akan Hilang Kekuatan Kalian Jadi Quran Sudah Menjelaskan Bahwa Dibutuhkan Kekuatan Bersama Sinergisitas Ada Upaya Untuk Bersinergi Saling Membantu Saling Menolong Satu Dengan Berjamaah Ya Alaikum Biljamaah Adalah Kalian Berjamaah Yatullah Maljamaah Tangan Allah Bersama Jamaah Artinya Apa Jamaah Itu Adalah Kekuatan Kalau Kemudian Melah Saling Berbantah Bantahan Bertengkar Berselisih Itu akan Menghilangkan Kekuatan Maka Kita Dilatih Dengan Sholat Berjamaah Sampai Rasul Perhatiannya Sangat Besar Terhadap Sholat Berjamaah Itu Dalam Upaya Menyatukan Kaum Muslimin Menghimpun Kekuatan Kemudian Mengokokan Soliditas Jadi Contohnya Begini Nabi Itu Selalu Sebelum Memimpin Sholat Berjamaah Itu akan Diperiksa Lurus Rapat Sampai Sampai Lurus Lapatkan Shof Kalian Lurus Rapat Satu Bagian Dari Kesempurnaan Sholat Berjamaah Satu Saat Nabi Melihat Shof Bengkok Bengkok Lurus Mengatakan Bengkok 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 Sof Kalian Menunjukkan Kebengkok Hati Kalian Jika Kalian Tidak Segera Merapatkan Dan Meluskan Shof Ini Pasti Allah Mencerai Berikan Hati Hati Jadi Latihan Untuk Menguatkan Jamaah Kamuslim Itu Lewat Sholat Berjamaah Menyatukan Hati Hati Kamuslim Dengan Merapatkan Shof Sop Berikan Dan Ini Menjadi Penting Yang Menjadi Selatu Syarat Untuk Menggapai Kemenangan Di Hadis Yang Lain Contohnya Nabi Mengatakan Kalau Ada Satu Desa Satu Tempat Satu Wilayah Tidak Ditegakkan Sholat Berjamah Disitu Maka Pasti Setan Akan Menguasai Mereka Itulah Kenapa Para Ulama Kemudian Menghancurkan Sangat Kuat Agar Disatu Tempat Sholat Berjamah Itu Ditegak Jangan Sampai Tidak Ada Selat Kejelakan Penguasaan Setan Akan Mudah Masuk Disitu Bagaimana Caranya Untuk Menjaga Keistiqomahan Misalnya Kita Sudah Tekuh Hati Sudah Bersikir Tapi Ketika Lama-lama Kita Menang Menang Berat Lari Maraton Kita Kesel Terus Akhirnya Kita Satu Butuh Ilmu Dua Butuh Kebersihan Hati Tiga Butuh Tadi Kehidupan Yang Berjamaah Empat Butuh Doa Ini Masing-masing Ada Rinjanya Satu Butuh Ilmu Artinya Ilmu Itu Yang Akan Memberi Nutrisi Ibarat Ibarat Tubuh Kita Butuh Nutrisi Kalau Tidak Akan Mengalami Kelemahan Kelemahan Dibiarkan Akan Menjadi Penyakit Penyakit Tidak Ada Tidak Dilakukan Terapi Semakin Parah Semakin Parah Mati Nah Begitu Juga Keistikemahan Tadi Tidak Mungkin Terwujud Keistikemahan Kecuali Dengan Adanya Ilmu Karena Itu Menjadi Karena Ilmu Itu Adalah Nutrisi Bagi 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 Diri Yang Menyemangati Yang Buat Kita Punya Harapan Yang Buat Kita Bisa Memilah Memilih Yang Buat Kita Menjadi Punya Apa Namanya Prinsip Yang Sangat Buat Lalu Yang Kedua Apa Namanya Kebersihan Hati Karena Yang Punya Kehendak Itu Adalah Hati Yang Menentukan Keputusan Adalah Hati Hatinya Enggak Bersih Maka Yang Keluar Tentu Bukan Sesuatu Yang Bersih Penjagaan Kebersihan Hati Dengan Apa Diantar Kata Kurna Ibadah Kita Jalan Maka Solat Dijaga Puas Dijaga Tilawak Kur'an Jigir Doa Dan Kemudian Ketika Butuh Lingkungan Yang Menguatkan Kehidupan Berjamah Dari Nantri Konco Mas Wanto Senyapi Bisa Melakukan Kebaikan Bersama Tapi Kalau Dengan Orang-orang Yang Buruk Perilaku Orang-orang Jawa Ojo Cedak Kebu Artinya Apa Jawa Jadi Perilaku Buruk Juga Bisa Menular Perilaku Baik Juga Bisa Ditular Sebagai Simpulan Singkat Disampaikan Pemirsa Kemudian Mas Banyang Menutup Pacara Memang Disampaikan Jadi Pemirsa Diramati Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Menggapai Kemenangan Ini Pertama Butuhkan Keteguhan Hati Kemampuan Untuk Tetap Taat Kepada Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Sekalipun Sangat Berat Kondisi Yang Tengah Dihadapi Itu Disebut Dengan Sahabat Yang Kedua Banyak Banyak Berdikir Berdoa Kepada Allah Karena Akan Menguatkan TKD Dalam Hati Menguatkan Pula Harapannya Di Dalam Jiwa Kita Sehingga Semangat Tetap Bisa Terjaga Yang Ketiga Tetaplah Taat Kepada Allah Dan Rasulnya Di Semua Waktu Tempat Dan Keadaan Kemudian Yang Keempat Jangan Berbantah Bantahan Jangan Bertengkar Jangan Berselisih Karena Itu Akan Memunculkan Perpecahan Kemudian Menghilangkan Kekuatan Ini Di Antaranya Yang Sangat Kita Butuhkan Kepada Kemenangan Dan Itu Semarus Dilakukan Dengan Sepenuh Kesabaran Wasbiru Inallah Masa Bersabar Kalian Karena Allah Akan Bersamai Orang Orang Yang Bersabar Dede Allahu Alam Suruh Terima kasih Pak Neksa Demikian Tadi Obragan Yang Sangat Menarik Tema Menggapai Kemenangan Semoga Obragan Ini Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Acara ini Dipersembahkan Oleh Pegam Rukyah Jogja Terapi Sar'i Sesuai Sunnah Nabi Pengobatan Medis Dan Non-Medis Jalan Luanu 44 Yogyakarta Telepon 0823 1347 7172 Sahhumu Sahabat Quran Mulia Ngaji Quran Asyik Telepon 0813 2846 4314 Bersambat